Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Video kali ini akan membahas mengenai Personal Care. Berani melindungi kegiatan Anda. Jadi ada asuransi kecelakaan dari Alliance yang bernama Personal Care. Ini jarang banget agen asuransi yang membagikan informasi ini. Percaya saya, dari sekian puluh ribu atau mungkin ratusan ribu agen asuransi, mungkin hanya saya yang membagikan informasi ini. Bukannya mau menyombongkan diri atau gimana, tapi memang produk ini bisa dianggap kurang populer. Tapi bagi saya ini penting banget dan ini bagus banget. Kenapa? Karena kita tahu dong kecelakaan itu bisa terjadi kapan aja. Dan kita butuh banget terlindungi. Misalnya waktu itu pernah ini, jujur ya, jujur saya berbagi pengalaman pernah ada yang menghubungi saya, dia mau ambil produk ini. Setiap hari dia berkendara dari Depok ke PGC. PGC itu di ujung ke ujung ya teman-teman ya. Jadi PGC itu kalau teman-teman tahu dia di Pulau Gadung teman-teman. Jadi dia rumahnya di Depok tapi pekerjanya di Pulau Gadung. Bayangin perjalanannya dia menggunakan motor. Dan dia merasa resiko itu selalu ada. Apalagi berkendara dengan motor. Nah jadi dia akhirnya ambil apa? Alliance Personal Care ini. Asuransi kecelakaan yang melindunginya dia di manapun atau di kapanpun dia berada. Nah keunggulannya apa? Keunggulannya adalah ini. Ini saya klik malah balik lagi. Oke. Keunggulannya adalah santunan biaya berbagai perlindungan. Lalu perlindungan 24 jam di seluruh dunia. Ini keren banget. Apalagi buat kalian yang mau berpergian ke luar negeri atau luar kota. Pilihan plannya pun lengkap. Lalu tanggung jawab hukum pihak ketiga. Dan perlindungan ATM. Jadi kalau tahu-tahu kita lagi tarik ATM ternyata mengalami musibah itu. Ada juga perlindungan ATM. Evakuasi dan pemulangan jenasa. Detail manfaat. Manfaatnya apa sih Pak Petrus? Santunan kecelakaan diri dan cacat tetap. Biaya pengobatan. Santunan harian rawatnya rumah sakit. Biaya evakuasi medis. Dan ini sebenarnya lengkap banget. Nanti detailnya kita bahas di tabel manfaat aja ya. Ini kita lihat sekilasnya aja. Plannya komprehensif. Perlindungan 24 jam. Dan ini ada no claim bonus. Jadi tambahan 5% dari nilai pertanggungan santunan meninggal dunia di tahun berikutnya. Tanpa tambahan premi apabila tidak ada claim. Jadi kalau kita perpanjang itu udah pasti ada potongan ya. Penambahan maksimum itu hingga 25% atau maksimal 5 tahun tidak ada claim. Kategori tertanggung. Kita bisa menambah untuk keluarga kita atau juga anak kita. Untuk anak yang minimal harus ada satu orang dewasa. Jadi bisa melindungi sekeluarga dan tentunya preminya lebih murah ya. Dewasa hitungannya adalah ini usianya. Dan anak ini adalah ini usianya. Kelas pekerjaan. Kelas pekerjaan ini umum ya. Jadi di asuransi unit link pun sama ada batasan kelas pekerjaan. Kelas pertama ini maksudnya adalah 100% di dalam ruangan ya. Dan kelas kedua ini 50% di ruangan dan 50% di luaran. Lalu kelas ketiga ini. Ini yang sifatnya manual tapi juga nggak selalu berbahaya. Jadi menggunakan alat atau mesin. Kelas keempat ini yang bisa dibilang cukup beresiko. Seperti pilot, pramugari, dan sebagainya. Preminya berapa Pak Petrus? Nah ini yang penting. Ini premi per tahun ya teman-teman ya. Ini murah banget karena ini per tahun. Kalau kita bekerja di dalam ruangan. Kayak kemarin yang orang tadi itu ambil. Itu murah banget. Cuman 1,3 juta untuk plan A. Atau bisa juga yang plan D. 400 ribu per tahun. Bayangin teman-teman ini per tahun. Atau kalau kita mau yang plan B ini 700 ribu. Ini plan A, plan B, plan C, plan D ini apa sih Pak Petrus? Sebenarnya ini lebih detailnya kita lihat di tabel manfaat di brosur. Tapi sebagai gambaran ini kisaran preminya ini paling mahalnya aja cuma 1,3 per tahun. Kalau pasangan malah lebih murah. Nanti kita akan lihat brosurnya. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai klaimnya. Klaimnya ini gak ribet. Dimanapun kita berada. Bahkan kita gak perlu repot ke kantor alliance. Segala urusan bisa dibantu. Bisa dibantu melalui alliance care atau email. Atau melalui saya, agen asuransi. Pertanyaan-pertanyaan seputar personal care. Siapa aja yang bisa menerima santunan? Siapa saja yang akan menerima santunan dari produk asuransi personal care ini? Dalam hal Anda mengalami kecacatan permanen total maupun sebagian. Dan dalam hal perawatan atau pengobatan karena kecelakaan yang dijamin dalam polis. Semua pembayaran ganti rugi akan kami bayarkan ke rekening pribadi. Nah ini ya teman-teman ya. Kalau meninggal dunia ya jelas kepada ahli waris. Ada batasan gak personal care ini? Warga negara Indonesia ini yang tadi ya usianya itu maksimal 60 tahun untuk mendaftar. Ini dewasa dan itu anak-anak di bawah 18 tahun tentunya. Polis ini bisa diperpanjang sampai usia 65 tahun. Ada pekerjaan yang tidak dijamin gak? Okupasi ini ya alias kelas pekerjaan ya teman-teman ya. Yang tidak dijamin ini adalah atlet olahraga profesional, pilot, dan awak pesawat udara komersial saat bertugas. Underground mining dan offshore mining. Nah berapa preminya nanti kita bahas. Lalu polis maksimumnya ini adalah 1 miliar. Jadi seseorang itu bisa membeli maksimal 5 polis dengan jumlah pertanggungan maksimal itu adalah 1 miliar. Nah ini contohnya aja. Apakah saya bisa beli polis ini meskipun sudah polis yang sama di perusahaan lain? Iya teman-teman bisa. Dan santunan meninggal pun akan dibayarkan secara penuh 100%. Tapi untuk klaim medis akibat kecelakaan maka kita hanya bisa mengganti sebesar sisa dari biaya pengobatan yang telah kita klaim ke perusahaan lain. Semoga paham ya teman-teman ya. Bisa gak menggunakan kopi kuitansi untuk mengajukan klaim medis karena kecelakaan? Teman-teman bisa ya. Bisa menggunakan atau melampirkan fotokopi kuitansi asli yang telah dilegalisir. Jadi mudah banget dan easy. Sekarang mari kita lihat brosurnya. Ini adalah brosurnya. Kalau teman-teman butuh brosurnya boleh minta ke saya. Seperti yang saya bilang musibah kecelakaan itu bisa terjadi pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Tapi dengan personal care kita terlindungi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selama 1 tahun penuh. Dimanapun di seluruh dunia akibat kecelakaan. Nah ini udah kita bahas semua kecuali untuk plan-nya. Mari kita lihat plan-nya ya. Nah ini teman-teman. Supaya lebih jelas kita lihat plan-nya. Yang pasti plan A ini manfaatnya paling besar. 500 juta. Jadi saran saya ambil plan yang worth it. 500 juta. Meninggal dunia dan cacat tetap karena kecelakaan maka santunannya 500 juta. Meninggal dunia dan cacat tetap karena kecelakaan di transportasi umum ini 2 kali lipat. Lalu biaya medis karena kecelakaan juga di cover. Dengan ilmu kedokteran itu 50 juta, kalau tradisional itu 1 juta. Biaya pemakaman 3 juta, santunan rawat inap ini 200 ribu per hari. Evakuasi medis juga ada maksimal 25 juta. Biaya evakuasi medis dan pemulangan jenasa akibat kecelakaan ya. Lalu tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga 5 juta dan perlindungan ATM 500 ribu. Nah teman-teman kalau teman-teman mau plan A, teman-teman berusia di bawah 60 tahun berarti cukup bayarnya adalah 1,3 juta per tahun. Tapi kalau teman-teman mau yang plan B itu berarti 700 ribu per tahun. Kalau teman-teman untuk pasangan itu lebih murah berarti 1,1 juta per tahun. Sudah jelas ya teman-teman ya kalau masih ada yang belum jelas teman-teman boleh menghubungi saya dan juga jangan lupa diperhatikan bagian pengecualian-pengecualiannya ini ya. Ini ada banyak sekali dan tidak akan saya bacakan. Silahkan teman-teman baca di brosurnya. Kalau teman-teman mau asuransi personal care ini bisa menghubungi saya di 0856 781 0856 7810 321. Saya Petrus Jakob, Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!